Hamba Tuhan bernama lengkap Rospita Sinaga adalah pendiri pondok cerdas Katalonia sekaligus seorang pendeta. Dari sudut pandang orang awam, seorang pendeta lazimnya melayani umat dari atas mimbar atau lewat persekutuan di gereja. Namun wujud lain dari pelayanan coba dihadirkan oleh Rospita. Dalam kesehariannya, perempuan yang mengemban tugas sebagai pengajar di PCK ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan masyarakat ketimbang umat. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Rospita mengakui bahwa dirinya memang senang untuk hidup berbagi dengan sesama, walaupun tak memiliki harta di dunia. Saya pendeta gak pegang jemaat. Kalau dibilang saya pendeta gembel ya, kalau orang-orang bilang eh pendeta gembel itu katanya, ya oke ya. No problem gitu, di dunia dikatakan pendeta gembel. Karena saya tidak mempunyai jemaat, pertama saya gak pegang jemaat, gak memiliki fasilitas dari orang secara dunia. Nah jadi saya membagi, pagi itu kalau ada acara-acara gerejawi, saya selalu gak bisa ikut. Kayak rapat gitu, saya gak bisa ikut. Karena saya bilang saya punya anak murid. Nah tapi kalau udah dekat Natal ini saya liburkan, supaya saya bisa bikin pelayanan. Jadi saya siap kadang korbah di mana, doain jemaat di mana. Dan dari situ, kalau ada kadang mereka kasih, ya saya terima. Enggak, ya enggak apa-apa. Menapaki perjalanan pelayanannya di antara kaum marginal pada tahun 2004, Rospita sering berpindah tempat. Pembelajaran yang diberikan Rospita sempat mengundang kecurigaan dan penolakan warga sekitar karena khawatir terjadi kristenisasi. Namun Rospita tak patah semangat, tanpa lelah ia terus menjelaskan maksud baiknya, hingga masyarakat luluh dan memahami upaya tulus Rospita. Saat ini justru mereka mendukung bahkan membantu setiap kegiatan alumnus sekolah tinggi agama kristen Marturia Yogyakarta ini. 2004, saya pindah dilihatin orang, ini orang batak, kristen lagi, pakai salib lagi. Waduh, jangan-jangan kristenisasi, saya diduga di situ. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, niat baik saya tidak ada kristenisasi, mereka lihat dan murni untuk mencerdaskan anak bangsa lewat ilmu yang sedikit yang saya miliki. Sejak tahun 2005, Rospita tidak hidup sendirian. Tuhan mempercayainya untuk mengasuh Immanuel Sandiha Monangan. Ya, walaupun bukan darah dagingnya, Rospita sungguh mengasihi Immanuel layaknya anaknya sendiri. Semua ia lakukan atas dasar kemanusiaan. Sejak bayi Immanuel dirawat sampai saat ini ia bersekolah kelas 1 SMP. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh Rospita dengan tulus dan penuh kasih. Begitu pun Immanuel, ia begitu menyayangi Rospita yang ia panggil dengan sebutan mama. Bangga punya mama seperti mama Rospita Sinaga. Mama itu orangnya apa ya, bisa dibilang aneh sih. Dia itu kalau ada duit, nggak pernah dia pakai buat dia, selalu dipakai buat anak-anak yang ada di sini. Mama bagus sih melakukan kegiatan sosial, jadi banyak dikenal. Mama itu dikenal bukan di daerah kalangan atas. Tapi daerah kalangan bawah kalau ditanya, kenal pendeta Rospita Sinaga pasti kenal. Tantangan dalam menyebarkan kebajikan tidak bisa dihalakan. Namun bagi Rospita Sinaga, berbagi adalah nafas. Karena itu ia tidak akan pernah berhenti.